Selamat datang di Dapur Dina. Di sini kita bisa menikmati kebersamaan dalam kesederhanaan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kali ini Dapur Dina mau bikin perkedel jagung. Bahan-bahannya tentu saja kita pakai jagung. Kalau yang punya jagung yang segar, kenapa enggak ya? Saya juga biasanya pakai jagung segar. Tapi kali ini pakai yang kaleng aja biar praktis ya. Tapi kalau mau pakai yang segar rasanya akan lebih luar biasa. Pakai jagung kaleng. Jagung manis ya, kalau jagung yang biasa itu kita pakai jagung manis. Terus saya pakai bawang bombay. Kalau yang enggak punya bawang bombay atau susah aksesnya. Bisa pakai bawang merah biasa. Dan saya pakai gula pasir. Juga tepung terigu. Tepung terigu biasa aja. Daun bawang. Dan saya pakai ketumbar. Juga kunyit. Garam. Telur. Dan daun jeruk. Juga minyak untuk menggoreng. Ini saya udah keluarin dari kaleng. Terus saya mau haluskan ya. Karena dia kan utuh kayak gini. Saya mau halusin dulu. Di blender juga bisa. Di food processor juga bisa. Di ulek pun ditumbuk juga. Kenapa enggak? Dan kalau pakai jagung yang utuh. Jagung biasa enggak perlu direbus dulu ya. Jadi mentah-mentah gitu disisir gitu aja kan. Terus tetap di ulek. Atau ditumbuk. Atau di blender. Pokoknya dihaluskan ya. Jadi hasilnya kayak gini. Saya halusin. Tapi enggak terlalu halus ya. Tuh masih ada kan. Masih ada kayak kasar-kasar kayak gitu. Sekarang bawangnya juga mau saya haluskan. Sudah halus. Ingat ya. Enggak harus pakai bombay. Pakai bawang merah biasa juga. Kenapa enggak? Jadi ini udah masuk bawangnya sama siapa tuh si jagung. Dan aku. Aku enggak sedih ya. Cuman bawang ini bikin aku menangis. Oke. Terus daun bawangnya juga langsung aja. Baiklah saudara-saudara. Ini mau diganti ya. Saya mau pakai baskom yang agak besar. Tadinya kupikir ini udah besar banget. Ternyata dia kurang sesuai yang kumau. Jadi aku mau ganti baskom yang besar ya. Wah mantap nih. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita pecahkan telurnya. Kalau suka telur putihnya aja. Kenapa enggak? Kalau mau telur utuh kayak gini sama kayak saya. Enggak apa-apa ya. Dan ini udah keaduk rata. Pokoknya semuanya tuh bersatu dengan telurnya itu. Dan kita boleh masukin sekarang. Saya mau masukin ketumbarnya. Ini kalau enggak pakai enggak apa-apa ya. Saya suka aja pakai. Jadi masak itu tidak harus. Oh ini harus pakai ini. Enggak ya. Enggak. Kalau enggak pakai ketumbar juga enggak apa-apa. Kalau suka kencur. Diisi kencur. Mengge ya. Dan kunyit. Kunyit juga saya pikir. Karena biar warnanya cantik. Menambah kekuningan gitu. Kalau digorengkan. Ini diaduk terus yang rata. Karena tadi saya pakai yang bubuk ya. Kunyit bubuk dan ketumbar bubuk. Jadi saya mau aduknya benar-benar dia tercampur rata banget. Dan garam. Garamnya sesuai selera. Aku akan tambahin gula pasir. Ya. Tapi sesuai selera. Sekarang si para ini. Daun-daun jeruk ini. Saya mau buang. Bagian batang tengahnya itu loh. Kita buang. Karena dia kan keras banget ya. Tuh. Kayak gini. Di tulang tengahnya itu kita buang. Jadi tinggal pinggirnya gitu. Dan kita akan iris dia benar-benar tipis banget. Ini saya punya gunting ini. Khusus di dapur. Dulu saya nggak tahu bahwa idealnya di dapur itu. Kita harus punya satu gunting. Khusus buat di dapur aja. Jadi nggak campur sama yang di luar. Hama kertas atau kain-kain. Jadi khusus di dapur. Jadi kalau nggak punya gunting. Di iris tipis aja ya. Setipis mungkin. Semakin tipis. Semakin mantap. Oke. Hah. Wanginya daun jeruk. Saya akan tambahkan tepungnya itu. Sedikit-sedikit ya. Jadi dikira-kira. Kalau dia terlalu cair. Ya ditambahin lagi. Kalau kurang. Apa tuh? Kurang. Terlalu udah. Pokoknya dikira-kira ya. Tepungnya itu secukupnya. Sesuai selera ya. Jadi biar dia nggak terlalu cair pas digoreng. Itu intinya. Dan adonan yang saya mau tuh seperti ini. Tidak terlalu encer. Tapi juga tidak terlalu kental banget yang seperti adonan kue. Ini menurut aku sudah sempurna. Kalau minyaknya udah panas. Saya mau langsung turunin. Atau di api sedang. Jadi kita bermain-main dengan api kompor ya. Kita kan tahu karakter kompor masing-masing. Ya nggak? Dan saya nggak mau taruhnya terlalu banyak. Jadi permulaan ini. Saya mau pasang tiga dulu. Atau empat. Atau lima. Bebas ya. Tapi sebaiknya jangan terlalu banyak dulu. Nah. Kalau. Kan saya bilang ya. Apa? Bisa sesuai selera. Bagaimana kita tahu kalau sesuai selera kita itu seperti apa. Jadi. Sebelum kita goreng kayak gini. Kita cobain dulu. Goreng satu aja. Goreng satu aja. Terus kita akan lihat. Oh. Kurang garam. Bisa kita tambahin garam. Oh. Kurang gula. Kita bisa tambahin gula. Ini ya. Kalau saya misalnya makan siang nih sama suami saya. Saya cuma perlu empat gitu ya. Saya cuma goreng empat. Nah. Sisanya ini akan saya taruh di freezer. Jadi saya bekukan. Beberapa tempat kecil gitu. Tiga atau empat tempat kecil. Jadi setiap mau makan saya goreng dikit. Goreng dikit. Jadi selalu seger. Dan kita punya selalu persediaan makan di. Di apa tuh. Di freezer. Jangan lupa ditulis tanggal bikinnya kapan. Ya enggak. Jadi kita tahu seberapa segar sih. Yang kita punya. Ini udah coklat. Saya mau balik. Kira-kira seperti itu yang warna saya mau. Karena saya tambahin kunyit tadi. Jadi warnanya agak cantik. Kuning-kuning cantik gitu. Kalau enggak suka kunyit. Jangan dipakein kunyit ya. Ini udah saya tiriskan aja. Dialasin apa tuh. Tisu ya. Biar untuk minyaknya itu agak turun gitu. Kalau punya saringan juga boleh. Apinya tuh kan saya kecilin. Kita tahu sendiri ya. Coba-coba gitu. Kita akan tahu. Sudah. Saya lanjutkan sampe semuanya selesai ya. Akhirnya ini yang terakhir. Adonan terakhir. Saya goreng semuanya. Karena sebentar malam teman-teman kita mau dateng. Jadi. Ini yang terakhir. Ini sudah dibuang. Apa tuh. Ditiriskan dulu. Biar minyak-minyaknya tuh. Nyerapnya di tisu. Ya kan. Ini yang udah diatur di piring. Kalau suka pake cabai. Sebenernya cabai rawit ya. Bisa diiris tipis-tipis gitu. Terus dimasukin juga. Luar biasa hasilnya. Sebelum kita coba makanan bersama-sama. Saya mau berterima kasih dulu. Kami dari Dapur Dina. Mau berterima kasih buat teman-teman. Yang sudah mengikuti kami. Yang sudah nge-like. Share dan follow kami. Di social media yang kami punya. Di Facebook. Juga di Instagram. Dan kalau teman-teman mau tau. Perkembangan video terbaru. Resep apa sih yang terbaru. Kami coba. Kami berusaha. Untuk selalu konstan ya. Bikinnya setiap minggu. Bisa like dan subscribe. Di Youtube channel kami. Oke. Udah selesai. Ini. Bakuan jagung ini. Sebenarnya paling sederhana ya. Dan ini adalah salah satu. Masakan andalanku. Dulu waktu belajar masak. Bisanya cuma bikin ini. Dan ini. Jadi andalan gitu loh. Resepnya sederhana. Cuman yang lama itu. Ngegorengnya ya. Makan waktu. Oke. Ini udah jadi. Resep yang tadi itu. Jadinya sekitar 28. Bakuan jagung. Yang ini masih panas. Boleh yang agak dingin gak ya. Boleh yang agak dingin. Ini. Maaf ya pake tangan. Wow. Manisnya pas. Emang keliatannya kayak tadi pake. Gula gitu ya. Tapi menurut saya. Jagungnya itu. Kurang manis. Jadi saya tambahin. Karena pake jagung kareng kan. Enak banget. Barusan gak gigit. Daun jeruknya. Wow. Pas banget. Enak ya. Karena dipotong kecil-kecil kayak gitu. Bawang bumbaynya. Nyatu banget sama. Jagungnya. Karena. Kita blender semuanya kan. Ini. Harus dicoba. Habankan gitu ya. Naman. Hahaha. Nih. Sari. Saricember. Sari negada.